Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 30 Hari Paskah dirayakan kembali Setelah itu Raja Hizkiah mengirim surat ke seluruh Israel, Yehuda, Efraim, dan Manashe mengundang mereka datang kebaid Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah yang diadakan setahun sekali. Raja Hizkiah, para pemimpin, dan orang banyak di Yerusalem telah memutuskan untuk mengadakan perayaan Paskah itu pada bulan kedua atau Mei bukan pada bulan pertama atau April seperti biasanya karena ketika itu belum cukup banyak imam yang menguduskan diri dan tidak cukup waktu untuk menyebarkan pengumuman itu. Keputusan itu sudah disetujui oleh Raja Hizkiah dan orang banyak Lalu mereka mengumumkan rencana perayaan Paskah itu ke seluruh Israel dari Bersheba sampai ke Dan serta mengundang semua orang datang ke Yerusalem untuk turut merayakannya Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah merayakan Paskah secara umum sesuai dengan ketetapan Tuhan Surat Raja itu berbunyi demikian Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel Maka ia akan kembali kepada kita yang lolos dari cengkeraman kekuasaan Raja-Raja Ashur Janganlah berbuat seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang tidak setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka sehingga mereka mengalami kehancuran Janganlah keras kepala seperti mereka Tetapi serahkan dirimu kepada Tuhan dan datanglah kebaik Allah yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang dahsyat terhadapmu dapat diredakan Karena jika kamu kembali kepada Tuhan, saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan diperlakukan dengan baik oleh para penjajahnya Bahkan dapat pulang ke negeri ini Tuhan Allahmu penuh dengan belas kasihan dan kemurahan Ia tidak akan terus-menerus membuang muka terhadap kamu jika kamu mau kembali kepadanya Maka pergilah para utusan itu dari kota ke kota di seluruh Efraim dan Manasheh sampai ke Zebulon Tetapi banyak di antara mereka disambu dengan jemohan dan ejekan Namun demikian beberapa orang dari suku Asher, suku Manasheh dan suku Zebulon kembali kepada Allah dan datang ke Yerusalem Di seluruh Yehuda, orang-orang merasakan adanya suatu kerinduan yang kuat Yang ditimbulkan oleh Allah di dalam hati mereka Untuk menaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Raja dan para pemimpin bangsa itu Demikianlah orang banyak itu datang dan berkumpul di Yerusalem pada bulan kedua atau Mei Untuk merayakan pascah, hari raya, roti tidak beragi Mereka mulai bertindak dengan menyingkirkan segala mesbah penyembahan berhala di Yerusalem Serta mesbah pembakaran kemenyanyah dan membuangnya ke lembah Kidron Pada hari ke-14 bulan kedua atau permulaan bulan Mei Orang-orang menyembelih domba pascah itu Para imam dan orang-orang lewi menjadi malu karena mereka sendiri tidak turut mengambil bagian dengan lebih giat Maka mereka menguduskan diri dan mempersembahkan kurban bakaran di dalam baik Allah Mereka berdiri pada tempat-tempat mereka biasa bertugas Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Taurat Musa hamba Allah itu Dan para imam memercikkan darah yang diterimanya dari orang-orang lewi Banyak diantara orang yang hadir di situ berasal dari Efraim, Manashe, Isakhar, dan Zebulon Mereka dianggap tidak kudus karena belum menjalani segala upacara pentahiran bagi pengudusan diri Maka orang-orang lewilah yang menyembelihkan domba-domba pascah bagi mereka Mereka diizinkan untuk makan daging domba pascah walaupun hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang dari Allah Tetapi Raja Hiskia mendoakan mereka Katanya, kiranya Tuhan yang maha baik mengampuni semua orang yang sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan Allah nenek moyangnya Walaupun mereka belum sepenuhnya dikuduskan bagi upacara ini Tuhan mendengar doa Raja Hiskia dan tidak membinasakan orang-orang itu Demikianlah umat Israel merayakan pascah dengan penuh sukacita di Yerusalem selama tujuh hari Setiap hari orang-orang lewi dan para imam memuji-muji Tuhan dengan diiringi bunyi alat-alat musik Raja Hiskia memuji pelayanan yang sangat baik yang dilakukan orang-orang lewi bagi Tuhan Demikianlah perayaan itu berlangsung dengan baik selama tujuh hari Banyak kurban pendamaian dipersembahkan dan banyak orang mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka Mereka sangat bersukacita sehingga bersepakat untuk melanjutkan perayaan itu selama tujuh hari lagi Raja Hiskia menyumbangkan bagi orang banyak itu seribu ekor sapi jantan dan tujuh ribu ekor domba serta kambing untuk kurban Para pemimpin bangsa juga menyumbangkan seribu ekor sapi jantan dan sepuluh ribu ekor domba serta kambing Pada waktu itu serombongan besar para imam telah menguduskan diri Seluruh Yehuda dengan para imamnya serta orang-orang lewi dan orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka maupun yang datang berkunjung dari Israel Dipenuhi sukacita yang besar Penduduk Yerusalem belum pernah menyaksikan sebuah perayaan yang demikian meriahnya sejak masa pemerintahan Raja Salomo Putra Daud Setelah itu berdirilah para imam dan orang-orang lewi untuk memberkati orang banyak itu Tuhan di dalam baiknya yang kudus di surga mendengar doa mereka